Pedal Pop Mempersembahkan Ya, kita menemukannya Sampai jumpa Sampai jumpa Sekarang Aku punya kekuatan untuk menghentikan penghuni daratan Mereka akan membayar kejahatan mereka terhadap lautan Saatnya, laut akan membalas Sampai jumpa Sampai jumpa Akhirnya daratan juga Tadi asik ya Naik, turun, naik, turun Oh, maaf, Twix Kamu mau makan siang? Makan siang? Kamu nih masih mikirin maaf Percayalah Semua akan baik-baik setelah makan Selamat datang di kerajaan, Tuan Jambul Makasih sudah naik kapal kunik, Tur Cukup cepat kurasa Tapi pelayanan kurang memuaskan Ingin istirahat di dalam? Tidak Antara aku bertemu raja Hmm? Ayyyaa Terum pertama dari Ajanko mengenai Indefatigami itu Aku tidak bisa pergi tanpa buku ini Serta ensiklopedi budaya asing dan etika makan Ah, dan kompendium canggang siput Kamu benar-benar harus pergi, Profesor Tentu saja aku harus segera pergi Banyak tempat yang harus kukunjungi Untuk melengkapi semua buku yang kucari Ini sebuah kehormatan Para Profesor menugaskan aku untuk melengkapi perpustakaan Tapi kurasa kerajaan lebih membutuhkanmu, Profesor Aku membutuhkanmu Kau pasti bisa menjaga dirimu sendiri, Pedal Pop Kini kau tumbuh menjadi raja yang hebat Ayamu akan sangat bangga Iya, tapi kamu yang selalu ada untukku, Profesor Aku tidak pernah bertemu dengan ayahku Kamu sudah seperti ayah bagiku Hah? Cucu, mau untuk beberapa bulan Kebergianku tidak akan merubah apapun Si Domaster telah hancur Kau punya tongkat singamu Leona dan kawan-kawan akan selalu ada untukmu Percayalah, kau akan baik-baik saja Kamu benar, Profesor Hmm, mungkin aku akan meminta Tuhan Jambul untuk menggantikanmu selama kamu tidak ada Hmm, hati-hati dengan dia, Pedal Pop Dia mungkin kaya, tetapi tidak semua yang kaya itu baik Aku hanya bercanda, Profesor Tak ada yang bisa menggantimu Hah? Sampai jumpa, Raja Aku akan menghubungimu Dan ini ruang belajar Profesor Hei, bawa tasku Tuhan Jambul Dengan sangat bangga, aku perkenalkan Raja Pedal Pop Tapi, eh, dia, dia, oh, ah, yang mulia Tentu saja Bagaimana bisa aku tidak mengenalimu, yang mulia Aku Jambul dari PT Jambul Jaya Rakyatmu yang paling sederhana, yang mulia Selamat datang, Kerajaan Bisa aku bantu? Aku datang memohon dukungan darimu, yang mulia Perusahaanku PT Jambul Jaya Telah membangun pengoboran minyak dekat pantai, yang mulia Seperti yang engkau telah ketahui, yang mulia Kita semua membutuhkan minyak Bukan cuma buku-buku seperti ini Apa? Aku rasa ada yang lebih penting daripada minyak, Tuhan Jambul Tetapi, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Begini, yang mulia Pengoboran kami adalah sebuah terobosan baru Yang mengolah minyak dari dasar laut Sumber kegayaan, yang berlimpah menunggu untuk diambil Aku bisa menyediakan minyak untuk kemakmuran kerajaanmu Kemajuan yang mulia, untuk keuntungan bersama Kau bisa melihat sendiri, kemajuan yang terjadi di pulau anjing laut Yang dia pikirkan hanya untuk memperkaya dirinya Kamu benar, pasti tidak semudah yang ia katakan Tapi menurutku kita harus lihat dulu sebelum membuat keputusan Apa yang kamu butuhkan? Aku punya satu permintaan Aku harap yang mulia berkenan Beresmikan pengoboranku di pulau anjing laut Aku rasa itu tidak jadi masalah Baiklah Kau adalah raja yang sangat bijaksana Dan aku yakin ini adalah awal dari masa kejayaan Kejayaan dan kemakmuran buat kita semua Kecepatannya bisa sampai 30 knots Dan aku yakin masih bisa lebih Sekarang kapal Phoenix canggih sekali, Leona Masih ada yang harus diperbaiki Tapi aku yakin bisa Maaf, tadi tak bisa menemanimu Gak apa-apa Gak ada yang kamu lewatkan Kecuali semua keluhan tuan jambu Berbicara tentang dia Aku rasa aku harus ke dalam menemuinya Semoga berhasil Spike dan Twitch sedang menemaninya Kayaknya kamu harus nolong mereka deh Hai Spike, hai Twitch Hei, ngomongin jangan keras-keras dong Nanti dia dengar Aku tahu apa yang kalian lakukan Pasti sedang sembunyi dari tamu kita yang terhormat Tepat sekali Dia selalu ngusir aku Dan menyuruhku membuat roti isi Baiklah Biar aku yang mengurusnya Kaki tutup Omong kosong Dasar bodoh Ahaya mulia Sebentar lagi kita akan sampai Tempatnya sangat luar biasa Apakah ada masalah disana? Masalah ya mulia? Oh tidak, tidak Tidak sama sekali Hanya ada sedikit kesalahpahaman dengan penduduk sekitar Mereka pasti akan berubah pikiran Begitu keuntungan mulai datang Kita sudah sampai Sangat menakjubkan bukan? Silahkan menikmati pemantamannya Apa itu? Pemberhentian berikutnya Pulau Anjing Laut Ah, betapa indahnya Kecuali benda jelek di sebelah sana Yang mulia Selamat datang di Pulau Anjing Laut Apakah semuanya siap? Siap, Tuan Yang mulia Rakyatmu menunggu Apa ada masalah lagi dengan Dewan Laut itu Selama aku pergi? Tidak, Tuan Tidak ada Bagus Benarga Tidak ada yang kurluri khawatirkan Ayo mulai Hei 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 Semua Yang mulia Kita berkumpul disini Dalam sebuah acara penting Sebaiknya kamu dengar ini Ayo, Bella Bila, Keperil, Pap Pengebaran itu Membuat laut menjadi kotor Maksudku Kumohon jangan lakukan pengebaran itu Please Tenanglah Coba cerita pelan-pelan sama aku Kumohon nantikan pengebaran ini Sejak pengebaran dimulai Laut di sekitar sini menjadi terpolusi Banyak ikan yang jatuh sakit Dan juga masalah dengan Ah, kamu Marco Cepat bawa anakmu yang mengganggu ini Apa benar yang dia katakan? Yang mulia Dia ini masih kecil Kadang-kadang suka bercanda Kenyataannya pengeburan ini Membawa banyak kemajuan Sekarang bukan saatnya bercanda Gadis kecilku Berapa kali ayah bilang Silahkan, yang mulia Hamba persilahkan Aku rasa kita harus mendiskusi Apa itu? Tidak Berarti kau monster Kebembaran gue Bawa semua orang pergi dari sini Aku akan mencari cara untuk mengatasi Bagaimana caranya? Makhluk itu terlalu besar Hawas sini Ayo Jadi kau yang telah membawa banyak kesengsaraan kepada rakyatku Kau akan membayar semua kejahatan Yang kau lakukan kepada laut kami Hah? Tunggu Kau salah paham Bukan aku yang Kau yang salah sangka Ketika kau fikir Kau bisa mengotori dan merusak laut Sesuka hatimu Waktu untuk bernegosiasi telah habis Sekarang Rasakan kemurkaan laut Aku akan memberimu pelajaran Aku akan memberimu pelajaran Tidak Tidak Tolong Tolong Tidak 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 Apa yang kau lakukan? Kau mungkin lebih kuat di daratan. Tapi kita lihat seberapa kuat kau di lautan. Wah, itu gede banget! Kau tidak, dia nggak apa-apa kan? Dia nggak apa-apa? Semoga. Hah, ini bukan lagi tempatmu penghuni daratan. Kau tidak diterima di sini. Di sini, kau tidak akan pernah menang! Terlalu banyak kerusakan. Jika ini memang caranya untuk menyelamatkan rakyatku, aku akan menghancurkan semua. Tamuku. Ku beri kau kesempatan berperang denganku. Kau monster, hentikan! Berhenti. Ini baru saja jemulai. Dia pergi! Kita aman! T... Tapi... Di mana pedal, Pop? Kami akan menemukan ayahmu. Aku janji. Kamu pasti bisa, Leona. Kamu memang hebat. Sepertinya kalian sudah berteman. Kenapa sih makhluk itu menyerang kita? Aku tidak tahu. General Hugh itu sepertinya terlihat sangat marah padaku. Seakan aku duluan yang menyerangnya. Kita harus mencarinya untuk membebaskan ayahmu. Oh, uangku. Oh, pengomoranku yang malah. Dewan laut akan membayar untuk semua ini. Perusanku tidak akan... Apa? Dewan laut? Dewan laut? Oh, tidak. Aku... Aku bilang apa? Oh, tidak. Jangan berbohong. Haa... Ya, Fulia. Aku tak menyangka ini. Percayalah padaku. Dewan lautlah yang mengirim utusan untuk memprotes pengeboranku karena masalah polusi. Ini hanya sementara. Padahal... Kuhutungannya akan jauh lebih besar dari kerusakan yang alham. Wah, keserakahanmu penyebab semua ini. Dan kau hanya memikirkan kerugianmu. Beraninya meminta bantuanku tanpa memikirkan akibatnya terhadap orang-orang di sekitar. Kamu kenapa? Mulai sekarang, perusahaanmu dilarang beroperasi di kerajaanku. Semua pengeboran harus dihentikan. Oh, tidak. Aku belum pernah dengar. Dewan laut. Tapi kita harus temui mereka. Untuk menjelaskan ini semua. Dewan laut? Oh, aku ingat. Dulu ayahku sering mengunjungi mereka. Aha! Aku bisa bantu tunjukin jalannya dan membantumu mencari ayahku. Maaf, Bella. Kamu tidak bisa ikut. Ini berbahaya. Kami akan membawa ayahmu kembali. Please. Dia benar, Bella. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi kamu bisa buatin peta. Itu akan sangat membantu. Bisa, kan? Oke. Andai saja ada profesor di sini. Dia pasti tahu apa yang salah dengan tongkat singaku. Hmm? Bisa lagi? Jadi nggak bisa dipakai di dalam air? Hmm? Paddle Pop? Bisa tanya apa? Hmm? Ada apa? Hmm? Kayaknya kita punya masalah dengan petanya. Hmm? Spike! Twitch! Sudahlah. Kalian tak perlu sembunyi lagi. Dia sudah pergi. Hmm? Hmm? Hi! Susah banget. Gimana mau ke sana? Sepertinya aku punya jawabannya. Wow! Cool! Oh! Hai Bella! Hai Bella! Kamu... Kamu menyusun masuk? Ini pelanggaran yang cukup serius, gadis kecil. Aku tahu. Tapi itu ayahku yang akan kamu cari. Cuma dia yang aku punya. Aku harus ikut. Lagi pula, kamu pasti butuh bantuanku. Baiklah. Selamat datang di tim Bella. Gimana kalau kamu jelasin... peta ini? Dapatnya Spike? Enggak. Sama sekali belum. Aku pikir laut itu penuh sama ikan-ikan. Oh! Wah! Cepet bantuin Spike! Kayaknya aku dapet ikan paus nih! Gak baru terus! Hei, sebentar lagi kita akan sampai di Dewan Laut. Ayo kasih tau Perilpot dan Leona. Ayo! Nah, yang ini. Padahal aku udah bahas ini dengan Profesor sebelum dia pergi. Hmm... Kayaknya dia salah. Andai saja sekarang ada Profesor. Dia pasti tahu mengenai Dewan Laut. Mendengarnya saja, aku nggak suka dengan tempat itu. Terus apa yang akan kita lakukan di sana? Aku harus menjelaskan kepada mereka tentang salah paham ini. Menurutku, General Hugh itu kelihatannya sangat tidak bersahabat. Semoga yang lain tidak begitu ya. Ya, ini harusnya berfungsi. Hmm... Radar Laut MK1 kini bekerja. Keren! Tapi buat apa itu? Alat ini mengubah fitur topografi menggunakan gelombang laut menjadi... yang intinya bisa kita gunakan untuk menunjukkan arah. Nah, alat ini menunjukkan kedalaman laut dan... Sebentar lagi kita akan sampai ke Dewan Laut. Lagi ngapain sih? Leona sedang menjelaskan fungsi alat-alat ini. Dan kalian juga harus mengerti lho. Tidak. Kayaknya susah. Dulu kan kita udah pernah nerbangin Phoenix. Kenapa harus belajar lagi? Ya, inget kan waktu itu Phoenix jadinya gimana? Aku aja ya, kak. Aku bisa. Benar, seperti waktu. Siapa yang nerbangin Phoenix? Ya ampun! Terus ada juga yang... Oke, oke. Kita tahu. Ya mungkin emang ada yang harus diperbaiki sih. Jadi yang ini buat apa? Jangan disentuh! Itu masih percobaan. Pokoknya jangan disentuh. Gimana bisa belajar? Kalau nggak boleh, nyentuh apa-apa. Buku Panduan Kapal Selang Phoenix. Oh, kita udah sampai di... Wow, Dewan Laut! Hah? Kok sepi banget? Sebentar lagi pasti kita tahu kenapa. Aku nggak mau tahu. Dan sepertinya kita harus berenang. Oke, semua. Kita akan keluar. Pakai baju selam kalian. Kamu! Pergi keluar! Keluar sana! Tidak. Kita nggak seseorang... Jagain kapal! Ya kan? Benar! Oh, dan juga... Belajar! Kita cuma mau berbicara dengan mereka. Bukan berperang. Ya sudah. Kalian tetap di sini. Gunakan komunikator jika ada masalah. Leona! Kau sudah siap? Siap, Kapten. Yuk! Wow! Tunggu sebentar Bella. Aku rasa lebih baik jika kau menunggu saja di sini. Tapi kan, itu ayahku yang kalian cari. Aku harus ikut dong. Leona akan menjagaku. Ya kan, Leona? Eh... Hmm? Hmm? Lihat! Huh? Hmm? Hmm? Saya bantu. Apa Tuan baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hmm? Jenderal Kan telah menjolik yang lain. Tidak. 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 Apa yang telah dilakukan? Kan? Maksudmu Jenderal Hiu yang memegang tongkat ajaib dengan seekor gurita raksasa yang mengikutinya? Eh... Sepertinya yang kau katakan itu benar anak muda. Tapi bukankah dia salah satu anggotamu? Itu dulu. Dulu dia memang seorang jenderal yang hebat dan juga pelindung para penghuni lautan. Hmm... Jadi kalian tidak pernah mengutus Jenderal Kan untuk menyerang pulau anjing laut? Dia telah menyerang kalian? Ya Tuhan, tidak. Kami tidak mungkin melakukan itu terhadap kalian. Dan mengenai kotornya laut. Karena pengaporan yang kalian lakukan, kami akan diskusikan dulu. Tapi Jenderal Kan tetap menyerang pulau anjing laut dan penduduknya. Jenderal Kan telah berubah. Dia menolak untuk mendengarkan kami. Dan pergi dengan amarah. Dia ingin balas dendam dengan penghuni daratan. Ketika dia datang dengan monster Icarusnya itu. Mutiara penghancur. Ada yang menggambarnya. Dan amarahnya sudah memuncak. Dia bahkan memenjarakan anggota dewan yang lainnya. Dia menculik kayakku juga. Kita akan mendapatkan ayahmu kembali. Dan bebaskan yang lainnya. Tapi kenapa dia tidak menahanmu? Karena aku sudah terlalu tua. Tidak. Wow! Wauw! Alas! Cepat, kejar dia. Itu pasti mata-mata jenderal Khan. Dia akan menuntunmu ke tempat di mana jenderal Khan berada. Tapi Anda? Aku akan baik-baik saja. Jangan sampai kehilangan belut itu. Ke kapal Phoenix. Dah. Dia sudah hilang. Lihat radarnya. Bagus, Leona. Kita kejar dia. Jangan terlalu dekat. Jangan sampai jenderal Khan tahu kita datang. Wow, keren. Aku pikir tadi sudah serem. Ternyata sekarang lebih serem lagi. Lihat sebelah sana. Itu pasti markasnya jenderal Khan. Serem ya. Spike, Twitch. Tetap waspada. Siap, Captain. Oke. Ayo kita cari para tahanan. Ikuti aku. Hati-hati. Kita harus berpencar. Kalian berdua ke sana. Hati-hati. Kamu juga. Tadi itu buat... Bukan deh. Aduh, ini apaan sih? Aku bosan belajar. Aku tahu. Gimana kalau kita main? Main? Ini yang bagus. Kita main betak kumpet. Oh, curang. Kamu pasti menang. Oke. Gimana kalau... Kof! Apa? Ini tempatnya. Itu mereka. Siapa kau? Tapi gimana caranya buka pintu ini? Sampai jumpa. Terima kasih anak muda Terima kasih Terima kasih Ini berbahaya Tapi kenapa harus menyerang ke sana Dan untuk apa Sebentar lagi pasukanku akan Benar Kuhancurkan mereka semua Hah? Dia bicara dengan siapa itu? Hebya Buruan Ayah Ssss Ada penyusup membebaskan tetua yu. Apa? Para tetua itu kabur! Bawa penyusup itu kehadapanku! Kau bisa bebaskan yang lain, tapi kau tidak akan bisa bebas. Apa? Aku akan menghancurkan penghuni daratan yang merusak lautku. Dan kau akan bergabung dengan pasukanku. Sesuai perintahmu. Baik Twitch, dengar. Kita tak punya banyak waktu. Kau berikutnya, gadis kecil. Tidak! Dewang Laut bilang dulu kau sangat baik. Sekarang kau monster! Kau salah satu penghuni laut. Seharusnya kau bangga bisa membelanya. Kau akan membayar kejahatan. Kau akan membayar kejahatan. Kau akan membayar kejahatan. Bang! Bang! Mengapa kau menyerang kami? Bangsamu yang memulainya dengan merusak laut kami. Tapi pasukanku akan mengakhirinya. Badal Pop! Leona, aku akan menyelamatkanmu. Percayalah. Dewan Laut bilang dulu kau general yang baik. Tapi sekarang kau malah menyerang penduduk yang tak bersalah. Dan anak-anak. Dimana kehormatanmu? Apa? Beraninya kau bilang begitu. Bangsamu sangat tidak menghormatiku. Ketika mereka mulai mengotori laut. Sesuka hati. Kalau pengembara minyak itu, aku sudah menutupnya. Aku se... Kau telah banyak melakukan kejahatan terhadap laut kami. Kalian kotori akhirnya. Membuat ikan-ikan sakit. Dan kau ingin aku mempercayaimu. Dan semua omong kosong kalian. Cukup. Jika kau masih memiliki kehormatan, Ayo kita selesaikan satu lawan satu. Ya... Aku tidak perlu turun tangan. Aku punya pasukan. Serang dia! Tepat masuk! Tapi ayahku gimana? Kita akan kembali lagi nanti. Teman-teman! Jangan hanya diam saja. Cepat kejar mereka! Di mana Icarus bersembunyi? Jalan terus! Jangan melambat! Aku akan segera ke dalam! Leona gak apa-apa kan? Leona, kamu akan baik-baik saja. Kamu dengar aku? Mereka makin mendekat! Cepat kemari! Aku... Leona terluka! Jangan sampai tertangkap, Twitch! Leona terluka! Leona terluka! Bantu! Bantu! Belum! Tapi mereka tidak akan bisa mengejar kita! Hah? Bantu! Cepat! Cepat! Kita mesti lebih cepat! Cepat! Lebih cincin! Cepat! Bagaimana caranya? Kau bisa, Twitch! Makannya kalau disuruh belajar harus mau! Aduh! 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 Takataka! 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 Kita berhasil! Kita berhasil! Itu... Kurita... Raksasa! Tidak! Tombolnya... Tekan... Tombolnya... Tombolnya... Tombolnya mana? Tombolnya ini! Tombolnya ini! Ah bukan! Tombol yang mana, Leona? Tombol yang merah! Enggak! Katanya gak boleh sentuh tombol itu! Dia terdengar sakit! Mungkin dia bingung! Kukurasa itu bukan indah yang berat! Oke, kita keluar dari sini! Oh, pederball! Kalau tidak bisa lari dari mereka, kita cari persembunyian! Kita sembunyi di sana! Kita berhasil lolos! Itu suara perut kamu kan, Spike? Oh, pederball! Tweet, itu tanganku! Tentangku! Kayaknya... Kita dimakan deh! Wah, pemandangannya bagus Kalian apakah kapalku? Kamu tidak apa-apa? Tolong antar aku keluar ya, sepertinya aku butuh darah segar Iya, ayo Lihat, seperti bintang ya Jadi menurutmu kita ditelan monster laut? Iya, dan kita harus cari jalan untuk keluar General Khan sedang menghimpun pasukan untuk berperang Instingku mengatakan mereka akan menyerang kerajaan singa Terlebih dahulu Yuna, kenapa? Tahanku Luka itu baru permulaannya Dan akan menyebar Aku pernah melihatnya Siapa itu? Tunjukkan dirimu Dia tidak akan bertahan lama, dek Siapa kamu? Kau pasti sudah tahu Namaku Denggo si perompak Penguasa dari utara Perompak tujuh samudera Kapten dari kapal dritmis yang seram Bajak laut Bener sekali, dek Tapi sudah tidak lagi berlayar Sejak aku ditelan oleh negal laut ini Sudah cukup bicaranya Karena temanmu membutuhkan ini Tunggu Apa itu? Ini adalah ramuan Madura Dari mutiara pencipta Yang sangat legendaris Hah? Mutiara pencipta? Jadi ada mutiara yang lain? Ya Menurut legenda Ada dua mutiara hati sakti Pencipta dan penghancur, dek Karena mutiara itu Kehidupan laut terjaga Dalam satu Harmoni Kedua mutiara itu Saling melengkapi satu sama lain General Khan memiliki mutiara penghancur Kalau kita mau menghentikan General Khan Kita harus menemukan mutiara yang satu lagi Menemukannya Banyak yang sudah mencoba Dan lebih banyak lagi yang gagal Aku tidak mengenal General Khan yang kau sebut itu Tapi jika dia memiliki mutiara penghancur Maka dia adalah musuh yang sangat kuat Sekarang Kita urus temanmu dulu ya Kenapa aku harus percaya padamu? Menurutku Kau tidak punya banyak pilihan Tiana? Satu tetes Tidak akan bertahan lama Tapi sebelum aku berikan sisanya Kau harus membantuku terlebih dahulu Jadi apa mau mau bajak laut? Sebuah bantuan kecil untuk orang sekuat dirimu Aku membutuhkan sesuatu yang berharga bagi diriku Tapi benda itu berada sangat jauh Di dalam perut naga laut ini Jadi bagaimana deh Siap berpetualang? Mereka berhasil kabur Aku tidak menerima kegagalan Atau aku harus mengingatkanmu Apa? Apa? Bagaimana dengan pela Bob? Pasti Benar Dia pasti datang Jika teman-temannya ada di bawah ancaman Pasukanku Saatnya balas dendam telah tiba Kita serang Kerajaan Singa Jalannya gak habis-habis ya Ya gitu deh Kalau lihat kamu lagi makan Gak habis-habis Mau kemana kamu? Aku harus ambil sesuatu Yang berguna untuk perjalanan kita Dan kau tidak perlu ikut Aku tidak mempercayainya Tunggu di sini Aku akan mengikutinya Akhirnya Tempat apa ini? Selamat datang di rumahku deh Kamu tinggal di sini? Percayalah Kau tidak ingin ada di bawah sana Ketika negara laut sedang makan Kenapa kamu butuh pedang? Kita akan pergi ke tempat yang cukup berbahaya Aku telah mencobanya belasan kali Tapi tetap tidak beruntung Mungkin beda kalau bersamamu Bahaya seperti apa sebenarnya? Pertambah Ada makhluk seram Twitch, Spike Spike Hei, pergi Dek Apa yang kau lakukan, Dek? Bersiap untuk potong seluruhnya Apa? Kau sudah gila ya? Kenapa? Aku tahu Aku tahu Kau sebahagia dengan ku Lagi Lansanakan ketik Sekarang Terima kasih Eh, kayaknya kamu harus tidur, Liona. Aku tidak ngantuk. Hanya butuh sedikit istirahat, lanjutkan ceritamu. Dari semua pelaut hebat yang ada, satu yang paling terkenal, Kapten Broto yang hebat. Halo? Spike? Twitch? Huh? Pergi dari kapal. Liona? Tadi itu apa? Cuma serangga. Ayo kita masuk lagi ke dalam. Apa yang lain akan baik-baik saja. Aku yakin mereka enggak apa-apa. Yuk kita baca buku lagi. Cepat! Bantu aku! Bantu aku! Kau selamatkan aku, Dek. Takanku biarkan kamu jatuh. Sebetulnya kau bisa, tapi kau tidak melakukannya. Aku berhutang budi, Dek. Kamu pasti melakukannya juga. Aku, jika saja dulu, aku tidak ingin selamanya jadi perompak. Andai saja aku punya kesempatan. Kamu akan mendapatkan kesempatan itu. Tapi kita harus keluar dari sini. Keluar dari sini? Benar, aku... Ayo, bedal, Bob! Menuju perut jaga laut! Daugahkan dia segalanya! Tempat apa, Ani? Ini telur. Dia pikir kamu ibunya. Tapi, ibu benerannya di mana, ya? Itu dia! Masih secantik pertama kali bertemu. Ayo cepat. Leona butuh ramuan itu. Katanya kamu mau ambil sesuatu yang sangat berharga. Apa kita ke sini cuma untuk ngeliat kapal kamu saja? Kapal tuaku ini memang sangat indah. Aku ke sini bukan untuk itu. Aku kembali untuk ini. Haa, istriku yang cantik. Aku sangat merindukanmu. Aku hanya ingin bertemu dengannya sekali lagi. Kamu akan bertemu dengannya lagi ketika kita keluar dari sini. Hai, teman. Aku mengaku salah padamu. Aku... Aku membohongimu. Hah? Apa maksudmu? Kau janji akan memberikan ramuannya padamu. Pasti. Pasti aku berikan. Tapi sebenarnya itu tidak akan banyak berpengaruh. Ramuan itu hanya bisa menahan sihirnya untuk sesaat. Hanya mutiara pencipta yang bisa hilangkan sihir dari mutiara penghancur di tubuh temanmu. Kita akan mencarinya. Kita akan menemukan mutiara itu. Danlah... Tidak, teman. Kau tidak lihat. Kita terjebak di sini. Di dalam perut naga laut ini. Tidak ada jalan keluar. Aku sudah mencoba aja. Susah, dek. Aku berharap bisa membantu gadis itu. Pergilah. Beri ramuan itu. Biarkan aku sendiri di sini. Do it. Dia mau bayinya kembali, Spine! Sioop, sioop! Sana, Kak Ibu! Ayolah! Satu lagi kembali, Spine! Cepat! Ayo! Ya, baiklah, dadah! Sehat-sehat ya! Kita harus gimana, Spine? Tunggu, 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 Spike! Tunggu, kamu yakin, Spike? Oke! Tunggu, Tunggu! Nggak bisa! Nah, anda! Ayo, sedikit, sedikit lagi! Enggak bisa! Pasti ada jalan keluar. Kerajaan singa membutuhkan aku. Dan Leona, kalau aku tidak menemukan mutihara pencipta itu, apa ya? Pergilah dari kapalku, Sangat Jelit! Kupikir kau sudah menyerah? Aku tidak akan membiarkan kapalku leceh! Dan aku tidak akan membiarkan Leona terluka. Pasti ada jalan keluar. Jangan pernah menyerah. Apa sekarang kita boleh menyerah? Tidak ada tanda bahaya. Hei! Hei, Paddle Pop! Hei! Halo! Spike! Twitch! Oh, senang deh kita bisa ketemu! Sungguh petualangannya menyenangkan! Kita bisa keluar dari sini enggak, Paddle Pop? Kamu tahu, dengan bantuan teman seranggamu itu, kita bisa keluar dari sini Jadi gimana? Sudah siap untuk berpetualang? Habar jangan jadi Dadah! 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 Semua siap Lebih baik kamu masuk ke kapal Phoenix Nanti aku menyusul Lalu bagaimana denganmu, dek? Pintu bawah tetap terbuka Tenang, aku akan baik-baik saja Tampaknya gadis itu akan membutuhkanmu Kalau mau dia sembuh Dan dari ceritamu tentang jendralkan dengan pasukannya Ku rasa rakyatmu butuh bantuanmu, tak iya? Biar aku tembakan meriamnya Dan kau lebih baik kembali ke kapal Phoenix Tapi ini berbahaya buat kamu Anggap saja bajak laut tua ini Sedang memperbaiki kesalahannya di masa lalu, dek Bahkan kau memberiku harapan baru Jenggo Panggil Aku Cak Jenggo Ini Ambil ini Aku telah mencari mutera pencipta bertahun-tahun Bahkan hampir celaka mencarinya Itu untukmu Telah aku tandai pat tempatnya, dek Jenggo Cak Cak Kau memang baik Haa Aku tidak yakin dengan hal itu Sekarang turun dari kapalku Dan biarkan Drift Miss Kembali berlayar Aku tidak yakin deh kalau kita akan berhasil Kita akan berhasil Spike Asal jangan tutup mata kali ini Untunglah Berpegangannya Petualangan akan dimulai Terima kasih telah mencari Aku sudah terlalu tua untuk berlari Ayo 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 Lebih lebar lagi Yes Jenggo Jangan menyerah dulu Kapal tua Terima kasih telah mencari Kita berhasil Ya Dia selamat Terima kasih Bedelbob Kau kembali memberiku harapan Mau kemana kamu sekarang Ku harap tidak kembali merapok Aku ini sudah berubah Bedelbob Aku akan pulang menemui istriku yang ku rindukan Tapi setelah itu Entahlah Mungkin kita akan bertemu kembali deh Petamu sudah sangat cukup Jenggo Selamat berlayar Sekarang kita mau kemana Pedelbob Kita harus melakukan mutiara pencipta Sekarang Kita punya kesempatan Terima kasih telah menonton! 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 Tosan dengan es, kiri kanan es, dan es. Kita sudah dekat Twitch. Mutiara pencipta pasti ada di sekitar sini. Kalau mutiara pengacur terbuat dari api dan lahar, mutiara pencipta pasti kebalikannya. Kamu gak apa-apa? Iya, aku cuma sedikit pusing. Ramuhannya, pasti efeknya sudah hilang. Aku yakin ini adalah tempatnya. Tunggu, tanda ini. Tampak seperti lubang kecil di depan. Udah mau sampai. Itu dia, pasti ada di belakang. Tembok es. Gimana masuknya? Itu! Tapi itu terlalu sempit. Kayaknya kita harus berenang. Kamu di sini aja. Tetap di kapal dan istirahat ya. Kamu gak bisa ninggalin aku. Kamu butuh bantuanku. Ayo, ganti baju. Hah? Pedal pop! Pedal pop! Profesor? Pedal pop! Pedal pop! Profesor, kau menggunakan radar laut untuk berkomunikasi. Itu seharusnya gak mungkin. Sebetulnya ini sangat mudah. Sesuaikan gelombang akuspit dan sinyal kompresor. Maka, tunggu-tunggu. Aku tidak ada waktu untuk menjelaskan ini. Kita diserang. Pasukan laut menyerang beberapa kota di tepi laut. Banyak kota telah mereka hancurkan. Kini mereka bergerak menuju kota singa. Itu pasukan jeralkan. Perang telah dimulai. Aku segera kembali ketika cara menghubungiku. Kau harus segera kembali, Pedal pop. Keadaan semakin memburuk. Prajurit Miko melaporkan. Pasukan musuh telah menembus pertahanan. Kota di tepi laut telah dihancurkan. Kini mereka menuju kota singa. Kami butuh bantuanmu. Bagaimana dengan sistem pertahanan kita, Profesor? Karena memimpin pasukan di laut. Aku sudah menghubungi para sekotu. Tetapi kami tetap membutuhkanmu, Pedal pop. Kami tidak memiliki harapan lain. Kau harus cepat kembali. Profesor! Profesor! Lihat sisi baiknya saja. Paling tidak semuanya baik-baik saja, kan? Kita harus segera mengobatimu, Leona. Tidak. Kamu harus segera kembali ke kerajaan. Dengarkan kata Profesor. Rakyat membutuhkanmu. Kamu harus sembuh dulu, Leona. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kalian tinggal di sini dan jaga kapal Funix. Kami segera kembali. Aku mau ikut membantuin Leona. Mana ya? Kiri, kanan. Lewat sini. Ayo. Mutiara pencipta itu pasti ada di sini. Pasti. Ayo. Kita harus bergerak. Apa itu? Itu apa ya? Besar banget. Lari! Leona! Lewat sana! Pasti! Ayo. Bella! Awas! Dia mendekat! Berhenti! 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 Dia butuh pertolongan! Leona! Leona! Lepatkan dia, monster! Kamu harus cepat selamatkan dia, Pedal Pop! Ayo! Menjauh darinya! Menjauh darinya! Menjauh darinya! Menjauh darinya! Itu pasti! Mutiara pencipta! Hah? Komohon! Tunjukkan kekuatanmu! Wow! Leona, aku khawatir banget sama kamu. Kami juga. Kurasa aku tahu cara menghentikan jenalkan. Ayo kita pergi. Ragu tembak! Segera siapkan meriam dan juga bom kejut! Pasukan terakhir telah datang. Dan belum ada tanda kedatangan Pedal Pop. Kapten, bariskan pasukanmu. Jangan biarkan pasukan General Khan untuk lewat. Ratu Felina yang mulia. Pasukan yang mulia lebih baik melindungi sisi-sisi kapal. Percayakan kepada aku. Bersiaplah! Kita pertahankan kerajaan singa! Jenderal Khan saatnya telah datang untuk balas dendam. Buat para penghuni daratan itu membayar apa yang telah mereka lakukan sesuai dengan rencana. Benar. Sudah lama aku tunggu kesempatan ini. Sekarang, hanya kerajaan singa yang menjadi penghalang antara kita dan kemenangan pasukan laut. Pasukanku, pasukanku, saatnya telah tiba. Kita balaskan dendam kita kepada penghuni daratan. Hancurkan mereka semua! Hancurkan. Seperti mereka menghancurkan laut kita. Pertahankan kerajaan! Jangan biarkan mereka lolos! Riam! Tembak! Riam! Hancurkan! Lempar, Bob Kedut! Sekarang! Siap! Lempar! Itu dia! Itu sesaran kita! Itu harus diancurkan! Kerajaan singa! Jangan harap kalian bisa melewatiku! Ya! Aku rasa kau butuh bantuanku, teman! Astaga! Siapa dia? Aku! Jengko si perompak yang sudah tombak! Datang untuk membantu pedal, Bob! Akhirnya ada bantuan! Mikir kau, makhluk! Amis! Sekarang, rasakan amarku! Kita harus kembali dan mempertahankan kerajaan singa, Profesor! Tidak! Belum saatnya! Kita harus menunggu pedal, Bob! Maksudmu? Akhirnya, itu kapal Fudix! Akhirnya, datangku ke lawan yang seimbang! Maju ikan-kerajaan! Maju ikan-kerajaan! Sini ikan-ikan, Amis! Kejar aku kalau bisa! Tempelah sih! Geragnya kekerpak! Ah, biar aku aja! Sekarang, ku tangkap kau, pedal, Bob! Apa? Tidak... Saat ini... Saat ini... Lagi gak ada orang tuh... Silahkan tinggalkan pesan dan... Mungkin nanti kami akan menghubungi kamu kembali Di mana, Battle Bob? Di sini, jeda, kan? Saat ini menggunakannya ini? Aduh... General Khan, aku tahu kau hanya ingin melindungi rakyatmu Tapi kau juga menyakiti yang tidak bersalah Bersama-sama kita bisa selesaikan ini Beraninya kau bicara seperti itu Kau adalah raja mereka Penguasa daratan Hanya membawa kerusakan pada laut Tapi kini... Semua akan berakhir Laut akan segera berkuasa General Khan Lihat sekelilingmu Lihat kerusakan yang telah kau lakukan Kepada laut dan rakyatmu Ayah! Ayah! Sebelah sini! Ayah... Mati dah... Jangan dengarkan penipu ini, General Khan Hanya kemenangan yang akan membuat laut menjadi aman Kamu lihat kan? Ada yang aneh dengan ikan remora itu Hei! Cukup! Saatnya mengakhiri ini semua Untuk selamanya Ahaha! Ahaha! huh.. Ahahaha Ahaha! Ah! Ahaha! Ahaha! Cedalkan, amaramu hanya akan menghancurkan segalanya, termasuk lautan. Tidak, aku hanya akan menghancurkan semua yang kau punya. Dan laut akan berpuasa selamanya. Kau tak akan menang. Kedua mutiara hanya saling menyeimbangkan. Sekarang, gunakan kekuatan mutiara itu. Tapi, mutiara ini terlalu kuat. Tidak, terlalu kuat. Tidak! Tidak! Perlet bomb, bersiap untuk kalah! Dasar pengkhianan, akanku balas Gaurimora! Hah? Apa yang terjadi? Ayah! Sebel sini! Mami! Hah? Apa? Apa yang telah aku lakukan? Hah? Aku hanya ingin menjaga laut ini tetap bersih. Tapi kerusakan ini... Maafkan aku. Aku dibutakan oleh amaraku. Seharusnya aku tidak mendengarkan Remora. Remora itu? Siapa dia? Maksudku, mahluk apa dia? Aku merasa seperti telah dihipnotis oleh Remora. Dia meyakinkanku bahwa penghuni daratan akan terus merusak laut dan mendorongku untuk memerangi kalian. Hah? Mengapa aku mendengarkan dia? Pantas saja. Aku merasa ada yang sangat aneh dengan ikan kecel itu. Apapun yang dia lakukan, kau tetap bersalah, General Khan. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku tahu, Bellpop. Kau benar. Bawa dia pergi. Hampir saja. Kau memang selalu bisa diandalkan. Kau berhasil, Bellpop. Memang begitu, Tayo. Wah, bagus banget. Satu hal yang pasti. Para penghuni daratan tidak akan menganggap enteng penghuni laut lagi selamanya. Dan juga sebaliknya, Bellpop. Kita memiliki tanggung jawab yang sama. Mungkin para anjing laut bisa menjadi penghubung bagi penghuni daratan dan lautan. Dan kita bisa hidup harmonis, damai, dan bahagia. Terima kasih untuk petualangan yang seru, Liona. Tanpamu, mungkin ayahku tidak akan kembali. Oh, Bella. Kamu teman yang baik, Bella. Kamu selalu ada di sisiku. Kita akan kangen, Bella. Jangan khawatir, itu sudah pasti. Dan ingat, kalau kamu butuh bantuan membangun kotamu lagi, Spike akan sangat senang untuk membantu dengan semangat. Benar, aku suka banget dengan makanan di kotamu. Aku rasa setelah Jenalkan ditangkap dan mutiara penghancur kembali ke laut, kita bisa melupakan kejadian ini untuk selamanya. Akhirnya, kerajaanku aman. Aku tidak begitu yakin, Peter Pop. Maksudmu, Profesor? Legenda mengatakan ketika kedua mutiara bersatu menjadi mutiara laut, mereka menjadi mutiara yang sangat kuat. Dan ketika jatuh ke tangan yang salah, maka hal yang lebih buruk dari yang kita hadapi bisa terjadi. Apapun itu, kita sudah siap. Terima kasih. 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 Terima kasih.